Saudara Breaking News Kompas TV masih akan kembali terkait dengan Basarnas kembali memperbarui data pendaki yang terjebak di Gunung Marapi. Kami memperbarui informasi terkini terkait dengan 23 pendaki yang hingga kini masih dicari. Sebelas diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan tengah dibawa ke pos terdekat. Pencarian para pendaki yang terjebak di Gunung Marapi masih terus dilakukan. Sementara keluarga pendaki terus berdatangan mencari tahu keberadaan anggota keluarga mereka. Dari 35 orang pendaki yang dinyatakan terjebak saat Gunung Marapi erupsi pada minggu sore 12 orang diantaranya telah berhasil dievakuasi selamat dan kemudian dirujuk ke rumah sakit terdekat. Sementara 11 orang lainnya ditemukan meninggal dunia dan kini tengah dievakuasi menuju kaki gunung. Saat ini saudara tim berfokus mencari 12 orang pendaki yang hingga kini masih belum ditemukan. Kita pantau kondisi terkini di sekitar Gunung Marapi di Kabupaten Agam. Sudah ada jurnalis Kompas TV Rio Johannes di sana. Selamat siang Rio tercatat sudah ada 43 kali letusan. Lalu bagaimana dengan kondisi di sekitar permukiman warga? Apakah warga masih diperbolehkan beraktifitas Rio? Ya, masyarakat dan juga saudara. Untuk saat ini memang PNPG itu mencatat terjadi 45 kali letusan dan lebih dari 50 kali hembusan dari kawah Gunung Marapi. Dan masyarakat di sekitar memang dihimbau untuk selalu menggunakan masker ketika keluar ruangan dan menggunakan penutup kepala seperti topi atau sebo misalnya. Namun memang dari beberapa pantauan saya tidak semua warga yang mengikuti anjuran itu beberapa di antara Amerika masih terlihat tanpa masker dan beraktifitas seperti biasanya. Seperti salah satunya di sini di daerah ini masyarakat beraktifitas sebagian besar dari mereka masih tanpa masker. Demikian, bersih. Rio, masih ada 12 orang pendaki yang hingga kini belum ditemukan. Lalu bagaimana dengan upaya pencariannya, Rio? Apa yang menjadi kendala? Ya, saat ini memang Basarnas dari informasi terakhir saya terima dari Basarnas. Untuk pencarian 12 orang ini untuk sementara dihentikan. Karena di kondisi di atas seperti yang kita lihat itu terjadi hujan abu. Jadi tim Sar menahan diri dulu untuk mencari posisi amat. Nanti seandainya jika kondisi sudah mulai membaik dan erupsi sudah mulai menurun. Maka tim Sar kembali akan melakukan pencarian dan evokansi dari 12 survival yang sampai saat ini masih dinyatakan terjebak di Gunung Warapi. Dan total saat ini, dari validasi yang data yang sudah dilakukan oleh Basarnas, itu jika sebelumnya kita berbicara ada 70 orang pendaki, ternyata dari validasi itu ada 75 orang pendaki. Di mana hingga saat ini 52 diantaranya sudah berhasil diselamatkan. Sebagian besar dari Amerika sudah boleh pulang. Dan sebagian besar lagi, dan beberapa orang lagi ada yang dilawat di rumah sakit tinggi dan rumah sakit padang panjang. Rio, yang jadi pertanyaan kemudian erupsi terjadi. Apakah tidak ada peringatan dini yang dilakukan oleh pihak pengelola? Sehingga mengapa ada pendaki yang masih melakukan pendakian di Gunung Warapi, Rio? Ya, ini erupsi ini terjadi secara tiba-tiba pada hari Minggu sore. Jadi sebelumnya memang beberapa bulan lalu sempat erupsi. Tapi kondisinya sudah mulai tendang. Sehingga pendakian kembali dibuka. Namun tanpa kita inginkan, terjadi lagi erupsi. Erupsi pada Minggu sore kemarin ini terjadi tanpa adanya peringatan. Tidak ada batuk, tidak ada tanda-tanda akan terjadi. Tiba-tiba terjadi gempa, lalu terjadi lejakan yang cukup besar. Sehingga hal ini membuat panik para pendaki. Gunung Warapi juga bisa dikatakan sebagai seprima donal untuk jalur pendakian di Provinsi Sumatera Barat ini. Sehingga di akhir pekan itu banyak pendaki yang naik ke atas untuk menikmati suasana alam di Gunung Warapi. Demikian versi. Rio, erupsi besar yang terjadi di Marapi terakhir kapan? Erupsi besar di Marapi terjadi sudah lama sekali. Itu lentusannya sampai ke daerah Agam, Canduang dan Baso. Tukup jauh, lebih kurang 15 km dari sini. Erupsinya sampai ke sana. Tapi itu sudah lama sekali. Beberapa kali ini memang terjadi batuk, cuma tidak besar. Dan hanya menyebabkan hujan abu di daerah Batu Sangkar dan daerah Kabupaten Agam. Demikian, bersih. Oke, terjadi begitu tiba-tiba artinya para pendaki dan juga pihak pengelola tidak bisa mendeteksi dini. Seperti itu bahwa erupsi akan terjadi, Rio? Ya, dalam kejadian yang terjadi pada hari Minggu sore ini memang tidak ada tanda-tanda. Tidak ada batuk, tidak ada membuatkan buku-buatan yang secara bertahap. Tapi memang ketika pukul 5.15.53 itu, dimulai dulu dengan dentuman dikeras. Lalu tiba-tiba Mugunum Warapi mengembuskan asap tebal dengan beberapa material bukanik. Seperti berkirikil dan abu panas. Demikian, mesti. Oke. Ada 11 pendaki yang ditemukan meninggal dunia. Bisa Anda ceritakan? 11 pendaki ini ditemukan di titik mana, Rio? Ya, untuk ulas pendaki ini memang Basarnas belum merinci di mana koordinat mereka ditemukan. Tapi mayoritas dari apa yang sudah dilakukan oleh Basarnas sejak Minggu malam itu, rata-rata para pendaki ini yang mengalami luka bakar, meskipun dia selamat, tapi mengalami luka bakar, mereka ditemukan pada ketinggian 2.000 meter. Demikian. Terima kasih. Terima kasih.